Dalam upaya penanganan pandemi corona, langkah ke depan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Ginting, akan lebih melakukan pendeteksian kasus, yakni melalui pemeriksaan swab PCR secara masif di Kabupaten Sanggau. Hal ini disampaikannya saat bertemu awak media pada Rabu siang. Berdasarkan target sesuai pedoman penanganan COVID-19 secara masif, Kabupaten Sanggau diminta melakukan pemeriksaan swab PCR 1 per 1.000 penduduk per minggunya. Itu artinya jika dihitung per hari ada 68 orang yang harus diperiksa, sehingga dalam seminggu mencapai 400 sampel swab PCR. Pemeriksaan swab PCR gencar digelar juga untuk memenuhi target peraturan Gubernur Kalimantan Barat, di mana wajibkan kabupaten atau kota yang belum memiliki laboratorium PCR, maka wajib mengirim sampel uji swab minimal 200 per minggu. 1.000 penduduk per minggu, artinya ada 68 per hari, atau sekitar 400-an per minggu. Jadi, sementara target yang disampaikan oleh Gubernur, bagi kita sekitar 200. Ini tentu saja kita akan berupaya untuk memenuhi sesuai dengan kemampuan kita, supaya nanti bisa semua kasus itu bisa terdedasi. Ginting menambahkan, untuk memenuhi pemeriksaan secara masif dan pengiriman sampel uji swab PCR, maka pihaknya akan menjaring suspek melalui pelayanan kesehatan baik di puskesmas dan apotik, terutama yang kontak erat dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, serta orang yang dianggap beresiko tertular COVID-19. Dari Kabupaten Sanggau, Teodardo Spon TV memberi tekan.